Bisa beri contoh di antara buku yang kami ini awam-awam sejarah harus... Ya tergantung topiknya apa gitu ya, topik misalnya kalau sejarah Islam Sejarah Islam ini saya kira sekarang ada sejarawan dulu waktu nulisnya masih muda ya Sekarang juga masih belum terlalu tua, umurnya mungkin belum 60 tahun ya Ada dokter Ali Muhammad Solabi kan Wah Ali Muhammad Solabi ini penulis satu dari segi apa ya, dari segi akidah penulisnya itu baik Dia adalah da'i gitu ya, lusuna dan sebagainya itu sangat inilah, sangat faham dengan kuat Terus yang kedua, walaupun dia sebetulnya bukan sejarawan dalam pengertian yang meneliti langsung sumber-sumber sejarah Tetapi dia adalah sejarawan dari sumber-sumber sekunder Jadi yang dia baca itu kitab-kitab yang sudah jadi kemudian dirangkai lagi gitu Tapi itu juga menjadi sangat baik untuk bacaan masyarakat umum Nah sehingga kalau kita mau baca sejarah Islam, saya baik sekali tuh baca buku-bukunya Dokter Ali Muhammad Solabi dan itu juga lengkap kan ya Dari mulai cerita Rasul, Ukulafur Rasidin dan sebagainya Nah dan apa, saya kira terjemahnya sekarang sudah banyak juga Dan termasuk yang diminati juga, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia itu Nah jadi itu kalau mau belajar sejarah Islam baca itu gitu Atau misalnya yang, wah itu terlalu tebel misalnya kan gitu Itu bisa baca bukunya Profesor Hamka ya Ada buku sejarah umat Islam Nah Profesor Hamka ini menulis secara singkat saja Dari zaman Nabi sampai Bani Abasyah kalau tidak salah ya Kemudian sejarah di Indonesia gitu Jadi ada sejarah Indonesia juga cukup baik gitu Jadi saya kira itu penting Kemudian juga nanti kalau bagaimana kita mau bebaca sejarah Indonesia Nah kalau mau versi sejarah resmi ya Sejarah resmi yang ini sejarah negara tentu saja Yang punyanya negara Itu kan ada sejarah nasional Indonesia Kemudian ada versi baru, bukan versi baru ya Penulisan resmi oleh negara Tapi ditulis lebih baru tahun 2010 terbitnya ya Itu ada judulnya Indonesia dalam arus sejarah Nah biasanya kita kalau mau mendapat pengetahuan umum saja Tentang sejarah Indonesia itu baca dua buku itu ya Sejarah nasional Indonesia dan Indonesia dalam arus sejarah Nah cuma tentu saja kita harus paham bahwa Baik SNI maupun Indonesia dalam arus sejarah Itu kan ideologinya ideologi negara gitu Dan seperti saya katakan tadi Ideologi negara ini dia apa namanya Kita bisa bisa kalau secara adil ya Nah seadil kita harus menilainya Kalau ini benar ya benar lah sebenarnya kan gitu ya Tapi nanti kalau ada hal-hal yang kira-kira merugikan Setara akidah dan sebagainya Kita boleh garis bawahi ini benar gak sih gitu ya Tanya dan seterusnya Nah itu secara umum begitu dulu Nah nanti ada yang khusus-khusus kan ya dalam sejarah Indonesia Kita butuh karena dalam sejarah itu bukan cuma soal benar sama dan salah gitu Tapi juga soal representasi ini yang penting nih representasi itu Representasi itu maksudnya begini Sesuatu yang sering diulang-ulang di dalam sejarah Diceritakan terus itu berarti itu adalah yang penting di dalam sejarah Jadi ada yang penting tapi tidak ada yang peristiwanya terjadi Tapi dia tidak ada representasinya gitu ya Enggak disebut Itu mesti karena ada sesuatu kan gitu Yang kenapa tidak diceritakan padahal ya peristiwanya ada Contoh misalnya seperti peristiwa emosi integral Nah emosi integral tahun 1950 Itu kan sebenarnya banyak peran dari Pak Nasir ya Sebagai pertama dia sebagai ketua partai Masyumi Yang melobi banyak pihak Misalnya melobi ke kapasitas sebagai menteri juga Kemudian apa namanya Dia melobi negara-negara ini apa Negara-negara bagian seperti melobi Wiranata Kusuma Yang sangat punya peran di dalam BFO misalnya dan seterusnya gitu Tapi dalam sejarah resmi versi negara kan gitu ya Baik di SNI maupun yang Indonesia dalam sejarah Itu nggak muncul nama Pak Nasir secara apa namanya Secara person ya kenapa karena Kita tahu bahwa pada masa lalu itu Pak Nasir itu kan Dianggap sebagai pemberontak oleh pemerintah Orde Baru Sementara Apa Tahun 70 Buku SNI itu ditulis pada masa Orde Baru Tahun 75 itu sehingga Apa Nama Pak Nasir itu nggak muncul dalam Dalam peristiwa Mos Integral ya berubahnya Indonesia dari RIS menjadi Republik Indonesia Jadi dia lebih memilih untuk mengumumkan apa membuat Peristiwa itu menjadi kabur seolah-olah tidak ada aktor utamanya gitu ya Dalam peristiwa itu gitu sehingga Dibikin orang menjadi tidak tahu bahwa itu ada peristiwa yang sangat penting Yang melibatkan seorang negarawan yang apa namanya patut ditiru ini Apa tindakan-tindakannya itu Nah maka soal representasi ini juga kita mesti membaca buku-buku yang Apa yang perintilan sifatnya tidak besar-besar gitu Misalnya yang fokus gitu Misalnya Nah fokus yang lebih detail Makanya ada buku khususnya tentang Mos Integral Muhammad Nasir Ada buku khususnya tentang apa Dan itu nanti cukup menolong kita lah Kalau kita baca biografi-biografinya para tokoh ya Untuk membuat kita nanti bisa punya bandingan ya Terhadap sejarah yang besar-besar tadi tuh Nah kira-kira begitu Baik Baik